Akan tetapi, kadang terjadi beberapa penyakit atau masalah di motor itu sendiri yang disebabkan oleh CDI. Yang pertama adalah pengapian CDI hilang atau tidak ada percikan bunga api yang keluar dari CDI. Jadi, apabila tidak ada percikan bunga api dari CDI yang mengarah ke koil, maka biasanya masalahnya adalah CDI-nya. Akan tetapi, tidak semuanya penyakitnya seperti itu, guys. Jadi, biasanya pulser pun kalau dia setengah mati juga tidak bisa menyuplai atau mengeluarkan bunga api yang keluar dari CDI masuk ke dalam koil. Masalahnya pulser itu sebagainya sehingga menimbulkan atau mengeluarkan bunga api yang keluar dari CDI itu sendiri. Tetapi, kalau pulsernya sudah bagus, akan tetapi masih tidak keluar bunga api yang dari CDI, maka bisa dipastikan permasalahannya adalah di CDI-nya yang sudah rusak atau sudah lemah. Salah yang kedua adalah di putaran tinggi. Di putaran tinggi, di motor itu dia agak berbeda. Akan tetapi, ketika di putaran rendah nyantai, bagus, langsam. Akan tetapi, ketika dikas, kemudian berbeda-beda, tidak ada angkatan atau tidak ada tenaga sama sekali. Biasanya kasus itu berada pada motor Honda, seperti jenis motor Grand, jenis motor FitX, FitX, Legenda, Wind, dan lain sebagainya. Maka bisa dipastikan masalahnya adalah di CDI-nya yang sudah melemah. Nomor tiga adalah masih di putaran tinggi, yaitu ketika dikas, dia agak nahan. Jadi, ketika dikas nahan, dia tidak berbeda tenaga, dan tidak mau lari atau tidak mau lari. Maka, permasalahannya juga adalah CDI-nya. Saya pernah mengalami, yaitu di motor dua tak. Kasusnya seperti itu, ketika dikas nahan. Ketika dikas nahan, tidak berbeda tenaga, tidak mau lari. Akhirnya, saya saat itu diganti dengan CDI yang baru. Setelah diganti CDI yang baru, tarinya lumayan. Nomor tiga adalah masih di putaran tinggi, yaitu jenis tipe motor Karisma. Ketika dibuat jalan, dia itu tersendat-sendat. Jadat-jadat-jadat-jadat. Akan tetapi, ketika buat langsam, ketika buat nyantai, tidak ada masalah. Akan tetapi, ketika di putaran tinggi, langsung tersendat-sendat. Dan di situ disetai dengan tidak mau langsam di mesin atau putaran rendahnya. Maka, saat itu saya ganti dengan CDI-nya. Setelah saya ganti CDI-nya, kemudian lancarkan. Ketika untuk angkatan, untuk lari, dia langsung los dan tidak tersendat lagi. Ternyata, permasalahnya adalah di CDI-nya yang sudah melemah. Masih dalam putaran tinggi, yaitu jenis tipe motor Suzuki. Saat itu adalah Suzuki Kerbau, Suzuki yang lama. Saat itu, kalau saya digas, agak tersendat-sendat juga. Sama seperti kasusnya adalah di motor Karisma. Kemudian, saat itu saya belikan dengan CDI yang baru. Saat itu yang masih KW. Setelah saya ganti CDI-nya yang baru itu, langsung saya kas, langsam, dan tidak terlagi terjadi sendat-sendat-sendat di motor Suzuki tersebut. Yang terakhir, yang nomor enam adalah beberapa penyakit di motor yang disebabkan oleh CDI. Yaitu, yang keluar dari koil hanya kecil. Disertai dengan ketika dihidupkan agak susah. Dihidupkan agak susah, kemudian setelah hidup, kemudian tidak mau langsam. Mau mati-mati lagi, kemudian dihidupkan lagi susah lagi. Biasanya, salah satunya penyakitnya adalah di CDI-nya yang sudah melemah. Silahkan diganti dengan CDI yang baru. Seperti itu, enam penyakit di motor yang disebabkan oleh CDI. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Penyesalah dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.